Intro Operasi Sepra Mansinam yang berlangsung sejak 30 Oktober sampai 12 November, kemarin resmi berakhir. Selama proses operasi Satuan Lalu Lintas Polres Manowari, berhasil menjaring 339 unit kendaraan roda 2 dan 59 unit kendaraan roda 4. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Manowari Ibtu Tata Heru kepada awak media di ruangannya menjelaskan operasi Sepra Mansinam tahun 2018 yang dilaksanakan sejak 30 Oktober hingga 12 November kemarin telah berakhir. Di hari terakhir operasi Sepra Mansinam, anggotanya berhasil mengamankan 1 unit kendaraan roda 2 yang dicurigai merupakan kendaraan hasil curian. Diakuinya selama operasi berlangsung, pihaknya berhasil mengamankan 339 unit kendaraan roda 2 dan 59 unit kendaraan roda 4. Ada pun jenis pelanggarannya yakni tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi, dan kelengkapan motor seperti kaca spion dan TNKB. Sedangkan untuk kendaraan roda 4, didominasi oleh pengemudi yang tidak memiliki sim, STNK, dan plat nomor yang masih menggunakan DS. Ditambahkannya selama operasi tingkat kecelakaan lalu lintas menjadi minim. 30 Oktober sampai tanggal 12 November, dan kemarin sudah berakhir untuk operasi Sepra Mansinam 2018. Sudah tanggal 8 kemarin kita mencurigai motor tersebut, dan baru kemarin saya ungkapkan setelah diidentifikasi motor tersebut, hasil curian. Hasil akhir kita dapat menjaring motor, motor berjumlah 339. Untuk mobil sendiri kita ada 59 pelanggar. Tidak hanya menjaring kendaraan, pihaknya juga menemukan 3 pucuk senjata tajam berbagai jenis, satu di antaranya jenis samurai. Selain sajam, pihaknya juga menggeledak kendaraan roda 4, alhasil anggota menemukan minuman keras jenis vodka. Terhadap pemilik sajam dan minuman keras, kini telah ditangani oleh Satres Krimporese Manokwari, dan akan dikenakan Undang-Undang Darurat. Selama kegiatan operasi Hebra, kita mengamankan 3 alat barang bukti berupa sajam. Sajam, satu di antaranya adalah samurai yang panjang, yang dua badik, yang diselapkan di motor. Di motor, dan kita geledah di mobil selama ini hanya satu. Yang kedua, yang kita dapatkan adalah mobil, satu, berupa vodka minuman, satu. Yang kedua, vodka juga ada di motor pada saat kita swiping di x-folda alamah. Supaya aman. Pemiliknya sendiri, kita sudah sasarkan ke reskrim dan ditindaklanjuti oleh reskrim. Dari hasil operasi Sebra Mansinam 2018, Kasat Lantas mengaku jumlah pelanggaran masih terbilang tinggi. Sedangkan untuk jumlah laka lantas mengalami penurunan. Dirinya berharap masyarakat lebih disiplin dalam berkendara dengan menggunakan helm dan melengkapi kendaraan dengan surat-surat. Givenly France mengabarkan. Terima kasih telah menonton!